Parasit, ada kabar nggak? Neng, bapak kamu udah meninggal. Sinopsis My Love My Enemy episode 18 Sinetron My Love My Enemy kembali tayang malam ini dan akan menceritakan perjuangan ilham untuk mendapat kepercayaan Rani. Semenjak terjadinya kecelakaan yang menimpa Rani, dirinya saat ini semakin dekat dengan Krishna dan membuat ilham merasa cemburu. Awal adegan My Love My Enemy episode 18 memperlihatkan ilham yang sedang di luar gerbang rumah Rani. Dirinya telah mengetahui sesuatu tentang Krishna, dan Rani juga harus mengetahuinya, namun ilham tidak berani untuk masuk ke dalam rumah Rani. Karena sampai saat ini orang tua Rani masih tidak terima jika anaknya berteman atau bahkan berpacaran dengan ilham. Ilham memutuskan untuk menghubungi Rani menggunakan telepon, namun saat hendak menghubungi Rani tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya. Ilham mengira jika orang tersebut ingin pergi dan memerlukan jasa ojek Ilham, namun ternyata yang menepuk pundak Ilham adalah papanya Rani. Sontak Ilham langsung terkejut melihatnya, dirinya langsung menutup handphone, menggunakan helm dan langsung pergi. Bahkan di saat di sekolah Ilham tidak dapat menemui Rani, karena kedua orang tuanya meminta agar pihak sekolah menjauhkan Rani dari Ilham di luar pelajaran. Setelah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Rani, Ilham langsung menunjukkan bukti yang dapat mengungkap karakter Krishna. Namun Rani tidak percaya dengan segala omongan Ilham dan bukti yang dibawanya, dirinya hanya menganggap Ilham merasa cemburu jika Rani dekat dengan Krishna. Karena Rani tidak mau percaya perkataan Ilham, Ilham bertanya kepada Rani apakah dirinya mau dekat dengan Krishna hanya karena dirinya memiliki banyak uang. Hal ini ditepis langsung oleh Rani di depan Ilham, dirinya mengatakan jika tidak tertarik sedikit pun dengan kekayaan Krishna. Tidak lama kemudian Krishna datang dan mengajak Rani pergi, dan Rani menyetujui hal tersebut dengan meninggalkan Ilham bersama teman-temannya. Saat Rani dan Krishna pergi berdua, Ilham dan teman-temannya mengikuti Rani dari belakang untuk memastikan Rani baik-baik saja. Keesokan harinya Ilham melihat Ipul yang sedang membawa rombongan ke rumah Rani, dirinya langsung menghampiri dan bertanya. Ipul mengatakan jika dirinya bersama keluarga besar akan melamar Rani saat itu juga, mendengar suara keributan di luar, kedua orang tua Rani menghampiri dan bertanya. Saksikan video lengkapnya hanya di video.com Gue cuma pengen nanya satu hal ke lo, apa bener lo menerima lamaran si Ipul? Kita sekeluargan mah udah putuskan lamarannya.